Pemirsa Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh Jambi kembali melakukan penertiban parkir liar di kawasan Sungai Penuh. Sejumlah kendaraan yang terbukti parkir sembarangan langsung ditindak oleh petugas. Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh Jambi kembali menggelar penertiban parkir liar di bahu jalan. Sejumlah kendaraan yang terbukti melanggar aturan parkir langsung ditindak oleh petugas Dinas Perhubungan. Penertiban kendaraan ini dengan cara mengempeskan ban kendaraan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemacetan di lokasi tersebut. Sebelumnya kemacetan kerap terjadi di lokasi ini karena banyaknya pengendara yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Petugas juga meminta pemilik toko untuk berperan aktif melarang para pelanggan mereka memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Kami ingin alam yang masih memarkirkan kendaraan lain di jalur KTL ini kami mengharapkan kepada pemilik toko untuk dapat memberitahu kepada pelanggan. Pemilik toko untuk di sini kami kasih waktu parkirnya sudah kurang 10 atau 15 menit lah. Ini masalahnya jalur KTL. Dinas Perhubungan Kota Sungai Penuh rencananya akan terus melakukan kegiatan penertiban lalu lintas ini sehingga tidak ada lagi terdapat parkir liar di kawasan tertib lalu lintas di Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh Jambi, Nuriko Sanjaya, Nusantara TV melaporkan.